Hai 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 guys welcome back to Pimasuduro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya sekarang karena kali ini gua berlanjut lagi untuk main game barnfinder saya guys nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah sama klik tombol like ya biar gua semangat terus nih main gamenya bareng sama kalian gimana udah kita langsung lanjut nih untuk gameplay dari yang kemarin ya Oke guys kita udah sampai di gerets kita dan untuk hari ini gua kepengen mengupgrade seluruh perlengkapan yang ada di sini ya guys jadi gue disini sebenarnya udah punya repair station ya untuk betulin barang-barang yang mau kita jual lagi dan disini gua mau apa nih bikin assembly station juga ya untuk ngerakit barang-barang ya Oke kita langsung upgrade aja accept nah oke di sini kita bisa ngerakit motor sepertinya ini buat jadi contoh ya nanti kita bakal praktekin dan ada fasilitas lain juga yang adanya di belakang rumah kita nih guys nih ada cleaning station ya Jadi kalau kalian mau bersihin barang-barang yang kotor kalian bisa gunakan fasilitas ini ya kita langsung aja tuh Oke jadi kalau ada benda yang ada tanda kutu baunya gitu ya guys tuh yang ada di gambar tengah tuh mesti kita bersihin dulu ya Oke dengan begitu kita bisa jual barang-barang yang tadinya kita nggak bisa jual ya guys jadi nanti kita bakal cek dulu set oke nah mungkin gua ambil ini dulu ya Oke ini mau gua bersihin nih Oke di sini gimana nih cuman gini-gini doang oke Oh klik kanan ini cuman gini-gini doang nih nmpot-nmpot doang hai hai oke tetap 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 terti item dan gua nggak tahu nih apalagi bagian kotornya Oke item clean oke kita juga ada lukisan yang bisa dibersihin juga Oke oke langsung kita semprot kali ya Oh oke oke masih belum biasa sih eh kita puter-puter biar bersih semuanya bersihin ya oke item clean Oke siap item apa lagi nih yang masih bau yang mesti kita semprot-semprot nih Oke nggak ada nah sekarang kita akan ngerakit motor nih guys jadi kita mesti bawa dulu nih rangkanya oke oke Oh langsung kepasang ya di sini rangkanya oke sekarang kita ambil bagian-bagian lainnya ya oke ini mesin-mesin kita bawa juga hop langsung terpasang kita balik lagi oh ini kakek kita apa sih angkel kita nggak bantuin ya hehehe dim-dim aja dia Hai paling dia kan bisa yang angkatin jadi kita bisa bawa sekali dua gitu hehehe oke sekarang tinggal ban belakang ya eh ambil ban belakang where is it where is it ban belakang ban belakang oke ini dia dan langsung terpasang ya oke ini karena udah jadi ya motor Yamaha nya nih kita tinggal pencet T ya iya nggak sih oke uh lah ini malah ngepot lagi dong oke pencet T Hai tetep tetep wuhu item assembly Oke kalau gitu langsung kita transport langsung di pickup ya ama angkel kita seperti kita bisa langsung jual di sini kah atau di sini ya jebret Oh ini kapal yang waktu kemarin kita bisa dapetin jebret Oh nggak ada berarti jualnya di dalam guys karena itu termasuk benda yang kecil bukan kendaraan besar ya Oke kita lihat ada apalagi bisa buat rakit motor terus apa nih flamethrower Oke ini apa nih Adet Ray waduh senjata aneh-aneh ya Oh ini ada kamera ya komputer komputer apa nih Iron Rhino Oh ini berangkas ya terus ada ini Miko play ya Oh ada patung Wow senjata kosmonaut Oke ini ada katak sirkus Oke oke gua assembly yang gua punya aja dulu kali ya oke eh set ada apalagi Oh ini katak-katak ini gua punya ya ternyata coba gua assembly dulu gue pengen tahu ini muat nggak bukan yang ini katak-katak paling belakang deh kayaknya tadi ayat nah katak sudah masuk oke katak nomor dua Aduh ini agak PR ya jalan-jalan ya Oke terpasang kita lihat koleksi katak kita masih ada lagi nggak Oh ini nih alat sirkusnya The Frog Circus oh hop 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 ya langsung terpasang Oh apanya lagi nih yang kurang Oh masih banyak katak yang mesti gua ambil ya berarti ini sih nggak langsung selesai ini tapi nggak papa kita rakit aja dulu apa yang kita punya ya Oh ternyata ini kataknya langsung jadi satu gue kira bakal satu-satu gitu nih yang rangkaian di sini oke berarti ada beberapa part saja 1234 ya Oke kita coba lihat apakah bisa kita selesaikan koleksi kataknya Oke ada katak lagi Oh tidak ada ternyata ya oke sepertinya bisa gua lakukan berikutnya adalah komputer ya kita akan rakit komputer nih eh si Angkel nggak bantuin gimana komputer India sepert Oke kita balik lagi oke oke dapet komputer ini desktopnya ya keyboard keyboard sama mouse ya oke mouse ini nggak enak banget bawa MC satu satu okeñ into keyboard keyboard jepret nah komputernya langsung ya di guys ah suruh uncle kita langsung ambil ya oke pokoknya hari ini kita bakal ngebetulin banyak barang oh ini belum gua cuci nih kita cuci juga ya cuci warnanya langsung agak berubah ya nggak gelap lagi bagian sini bawahnya bagian atas ini detail banget ya oke item clean Oke kita bawa lagi Oke apa lagi nih kayaknya kamera ya kameranya kita udah dapet belum ya Oke kelihatan sih kameranya belum lengkap ya jadi paling gua bakal betulin barang yang bisa dibetulin nih kayak ini nih Oke mesin cuci aduh awas dong uncle aduh ngalangin aja Aduh ini gangnya sempit banget Oke dari perstation ya Oke cebret ini lagi ini biaya reparasinya lumayan ini ya banyak pakai besi Oke tadaaa sudah jadi baru lagi udah dibetulin all right apalagi yang bisa dibetulin kalau udah mungkin kita akan langsung jualan aja ya guys karena duit gua udah mulai tipis dan gua pengen ikut lelang berikutnya ya jadi kita harus cari duit dulu Oke nanti mungkin kalau udah ada uang lumayan gue juga pengen ngerobah ini ya desain interiornya juga ya biar nggak bosanin juga Oke kita jualan Oh big self kita baru ini doang kita coba lihat disini bisa restock Oh ada raket dan gitar Oke ada apa nih Oh ada belati emas ini ya ternyata Nah sekarang saatnya kita buka tokonya ya biar kita dapet tunit tunit open Oh ini dia pembeli pertama kita tertarik dengan kangguru Oke kita hegel ya guys Oh yes 96 dolar Hahaha oke langsung jual Wuhuu Oke kita udah restock item lagi nih Ada kepala rusa ya Hehehe Oke tamu berikutnya Wow ada maling nih ya Langsung digebuk Oh hati hati Oh halo pak Oh dia tertarik ternyata Wih mantap Tambah 30 dolar Kita hegel lagi Wihih 75 dolar lagi dong Hahaha Langsung terjual Oke Oh yang ini pengen beli serigala ya Oke kita hegel ya Hmm Mantap Dapet 8 dolar Oke hegel lagi sekali lagi Oke Langsung auto solve Wuhuu Oke Langsung kita restock Hmm TV jadul ya Sama Ini tungku ya Hmm Eh baik Oh ada yang tertarik liat mobil ya Oke Oh Dia mau beli perahu kita ya Oke Gapapa Kita jual Wuhuu Nambah 65 dolar Hegel lagi Wuhuu 163 nambahnya Oke langsung jual Hihihi Oke bye bye Kita ke pelanggan berikutnya Oke pak Oh mau beli ban Oh mau beli ban dia Wuhuu Oke langsung jual Wuhuu Wuhuu Oke kita restock item dulu ya Wuhuu Sudah ada pembeli Hello Agent Hmm Ah dia mah kagak pernah beli Kalo kesini nanya-nanya doang Aduh Oke oke langsung skip ke pelanggan berikutnya Oke Pelanggan berikutnya Oh mau beli setir ya Oh Wuhuu Kurang oke Kurang pas ya Hup Oke langsung jual aja Wuhuu Wuhuu Oke Oh bapak-bapak ini sering beli barang di kita ya Aduh Hegelnya kurang Oke gak apa-apa Ambil aja Udah langganan soalnya Oke kita restock lagi Kursi goyang Oke ini belum laku Oke pelanggan berikutnya Kami agent beli gak lho Gak beli dong Selin Bapak-bapak ini dong nih Langganan nama kita Hup Nice Karena emang barangnya murah juga Naiknya gak tinggi nih Oke Langsung auto-sell Restock lagi Apa nih Wuhuu Wuhuu Sudah ada dia Oke mau beli apa Wuhuu Baik-baik-baik Apa yang kamu beri Kau diger Kau diger Wuhuu Langsung jual 400 dollar jadinya Oke Bapak yang ini mau beli apa Oh raket Lah kok hilang Mau haggle Hehehe oke Wuhuu Hello Oh bapak mau beli Karek-karek-karek-karek-karek Karek-karek-karek-karek-karek Hmm Nice Hmm Mantap Langsung jual Oke mau beli ban yang mana miss Oh mau beli buku Ow Oke Hmm Oke Nambah cuma 4 dollar dong Udah ambil aja tuh buku Wuhuu Tarek stok Oh trompet 2 Wow Wow Bola dunia Oke Sudah ada yang mau beli Oh Oke Hmm Hohohoho Sip sip Langsung jual Nah ini kamu Mau beli apa Oh king coin Oh Oke Tambah lagi harganya dong Alright Langsung jual Cool Haha Duitnya udah lumayan nih udah 4.000an cuy Oke restok lagi Oh jual tanaman Nih gak laku-laku nih Wuhuu Hmm Ah dia emang gak pernah beli Nice shop Nice shop Master Wuh Nice Oke Bye bye Wah Wah ada maling Hajar dulu Hei Oh boleh 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 Mau beli raket Hei 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 Oke lah Ambil 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 Untung langganan juga lu Uh Hello Hegel ya Uh Nice Nice Sebuah tungku tua Oh Yes Harganya jadi berapa 600an ya Langsung kita jual Uh Oke Ah Kursi nih kita jual Oh hello Mau beli Oke 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 Bye bye Kamu Oh Hegel Hegel Hap Oke Sold Kita restok Wuh Usur panah Dan kursi yang sama lagi Ternyata kita punya stok banyak Oh ada maling ini ya Hmm Hajar kamu ya Huh Mau beli busur panah Oke Kita Hegel Wih Mantap Oke Hegel lagi Oke Dapet 50 dolar Yes Oh Hello bapak Ya boleh boleh Wih Hegelnya kuat juga dia Hegel sekali lagi Akhirnya dapet Sip Dah bye bye Kita restok Meja Oh Sudah habis ya Walau Ini boneka jelek ini Hehehe Oh Hello Oke Kita Hegel Hah I don't have time for this Oke Ah Dia mau beli cone buat apaan lagi Oke Oke Terjual Oh 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 Sudah ada pelanggan Baik Oh 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 Baik Bye-bye Bye-bye Restok Oh akhirnya motor Yamaha kita pajang disini Oh Oh ada gergaji mesin Oke baik Gerinda itu ya Wih Maling Hacar Halo pak Mau beli apa Oh gergaji mesin Dia belinya mahal-mahalmu ya Oh 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 He-he-he-he Hup Ha-ha Oke Terjual Oh 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 Sudah ada pembeli Baik Oh Kita mau beli kotak makan siang Ha Hmm Oke 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 You can have it And then hello Oke Kuri 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 Bye bye Kita restock Oh komputer akhirnya keluar juga Uhuh Motor Yama sudah ada yang nawar ini Oke Hegel Uhuh Gitu dong nambah Oke 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 Kita jual Uhuh Kita langsung 7 ribu Oh mau beli Oh bagus dong alien mau beli Oke hegel lagi Uhuh Nice 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 Bye bye Laku keras nih Oke Duit kita udah mau 8 ribu nih guys Kita bisa langsung sekalian Ini ya Upgrade rumah kita nih Uhuh Sudah ada yang mau beli Baik 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 Uhuh Woo Ow Oke Untung orangnya baik ya Tetap nambahin harganya Oke Halo pak Oh Oke oke Nice Oke Terjual Yeay Oh Sudah habis Oke Kayaknya gue tutup dulu ya guys Karena kita mau Renovasi dulu ya Nah Renovasi yang akan kita lakukan pertama adalah Untuk tinding ya Oke Gue gak bakalan upgrade yang mahal-mahal ya Kayaknya begini nih Bentuknya juga jadi aneh Ini malah aneh juga nih Transparan Oke Gue mau cari sesuatu yang lebih nyaman gitu ya Hmm Oke Penuh warna ini ya Wow Ini sangat berani Oke Hijau kali ya Bluegrass ya Oke Kita pakein warna hijau Nah sekarang Bagian lantainya nih guys Sudah warna hijau ya Kita kasih warna apa ya Ini terlalu rame Mungkin jadi kayak kamar mandi Hmm Ini tuh lantainya mahal-mahal ya Wow Karpet aja kali ini Enak nih ngeliatnya Kalo liat karpet Oh Ini kayak karpet XS1 nih Oke Gak apa-apa Kita pake ini ya Lucky Ducky Woo Yey 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 Oke Ini juga poster-poster ini Sebenernya bisa kita ganti nih guys Dengan poster yang kita mau ya Ini yang cocok dengan warna hijau Waduh Ini foto selfie ya Restorik Don't worry Not drink Oke Apalagi ya Oke ada gambar sultan ini Ini warnanya hijau Biar ngepas ya Oke Bisa diganti sih Enggak kan Oke Ini juga Kasih botol Oke Akhirnya kita sudah berhasil Mengupgrade ya Tokoh kita nih Warna jadi berubah ya Warna hijau Dan aksen ini ya Warna coklat Untuk di lantainya ya Guys Ini karpet nih guys Enak nih Kayak karpetnya XX1 nih Hehehe Oke Kita cek komputer ya Ada misi apa nih berikutnya ya Oke Apa tuh Enes Beaver Sup Oke 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 Kita disuruh cari armor tua Ini sepertinya ya Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari Barnfinder kita kali ini Setelah hari ini Kita berhasil Mengunlock seluruh Facility yang ada Di rumah kita Dan juga kita Banyak jualan ya Untung kita bisa sampai 8000 dolar Tadi lumayan ya Dan akhirnya kita juga Berhasil untuk Mengupgrade interior Dari rumah kita ya Jadi kalau kalian lihat Tindingnya sudah warna hijau Dan sudah punya karpet Warna coklat ya guys Nah Kalau kalian penasaran Untuk Ginex gameplaynya Kita akan main lelang lagi Dan mencari-cari Harta karun terpendam lagi ya guys Jadi pastiin kalian Udah subscribe di channel gue Klik tombol merah di bawah Yang ada tulisan subscribe Sama nyalain lonceng notifikasinya Jadi kalau gue udah Ngelauin video baru Langsung ada notifian Di handphone kalian Dan jangan lupa Klik tombol like-nya Biar gue semangat terus nih Bikin video baru Untuk kalian Dan jangan lupa Share video gue Ke temen kalian Biar temen kalian Ikutan terimut juga Dan jangan lupa Isi kolom komentar di bawah ya guys Sampai nunak-unak kritik Dan saran kalian Insya Allah Akan gue bales Satu persatu ya guys Oke thank you banget Yang udah nonton Sampai habis I'll see you guys again On the next video Bye bye